Intro Heyo sabibs welcome back again with me Jackels in here And now today kita memainkan salah satu game yang udah pernah gue bikin di ini ya playlist one shot play Yang sebenernya udah jarang udah gak pernah lagi gue update karena memang one shot play kurang begitu ini ya Kurang begitu populer juga dan ini adalah the game The Guild 3 ya Gue ngerekam The Guild 3 itu mungkin udah lebih dari setahun yang lalu mungkin ya dan sekarang udah mulai cukup naik ya setelah Full release nya dan video itu lumayan naik dan mau mencapai 1000 views saat ini Ketika video ini dibikin ya udah mau mencapai 1000 views dan ya gue memutuskan untuk buat Gameplay Full walkthrough Full walkthrough Yang kali ini mungkin agak sedikit Tidak biasanya ya Kalau biasanya mungkin gue main aman main normal Dan kali ini mungkin akan gue main sedikit hard ya Bukan impossible tapi hard Dan bagi kalian yang belum tau kalian bisa nonton di video sebelumnya yang udah gue taruh di pojok kanan atas video ini kalian bisa cek Itu adalah video awal gue main The Guild dan waktu itu masih early access ya masih banyak fitur-fitur yang belum ada dan disini fitur yang udah rilis itu banyak banget yang baru jadi gue harus menyesuaikan kembali Ya tapi gue akan coba sih ini sih dan moga aja berhasil gue disini pun gak akan bermain sebagai ya job standar farmer bukan Gue akan bermain di job yang agak sedikit sulit nanti ya gue akan jelasin nanti Ya The Guild sendiri mungkin akan gue sedikit jelasin secara singkat ya yaitu The Guild sendiri adalah game yang simulasi Simulasi manajemen ekonomikal seperti lainnya The Sims Tapi ini lebih fokus untuk mempertahankan bisnis keluarga dari si karakter utama Jadi kita punya karakter nanti dan karakternya itu nanti punya bisnis yang diturunkan ke anak-anaknya nanti dan harus mempertahankan bisnisnya dan mengalahkan seluruh musuh Apa ya bisa dibilang kayak musuh bisnis lah ya Ya itulah intinya kayak gitu ya Jadi kita langsung aja ke single player gue gak umuin lama-lama juga Dan sebelum kita ke create new game atau start new game jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah jangan lupa untuk nyalakan loncengnya selalu Dan ya gue bakal ini ya bermain ini mungkin sampai 2023 ya mungkin 25 episode 30 episode lah bakalan tamat dan moga aja cepet ya tamatnya ya gak ada kendala Dan disini dari dibandingkan waktu yang early access kemarin ada lebih banyak kota dibandingkan yang kemarin Contohnya kayak apa ya Heligoland Heligoland ini gak ada di yang early access yang OSP yang one shot play kemarin Cologne Cologne ini kayaknya juga gak ada Dihon ini juga kayaknya gak ada Dulu gue cuman ingatnya kayak Paris, London, Warsaw, lalu Vienna Dan tapi kali ini gue akan Gue gak akan bermain kayak yang terlalu banyak dinastinya ya Kayak mungkin Vienna yang Prosper Kinian atau Hamburg yang total dinastinya sampai 18 Gue akan main di London Menurut gue London ini stabil maksudnya kayak gak terlalu banyak dan juga gak terlalu sedikit juga dinastinya Jadi musuh kita ada sekitar 9 dan kita sendiri ada di dinasti ke 10 So gak bakal kayak sesuatu yang sulit-sulit banget nantinya Difficulty ada easy, normal, hard, impossible Gue gak akan main impossible yang jelas Gue juga gak pengen main normal, gue bikin main hard Agar lebih sedikit ada tantangan nantinya Walaupun gak terlalu sulit-sulit aman punya dia Ya masih bisa lah Lalu Purvelo, disini ada 2 mode Yang satu Purvelo dimana Purvelo ini Si karakter utama akan jadi orang miskin Yang bisa dibilang gak punya apa-apa Uangnya sedikit untuk memulai bisnis Lalu ada career mode yang mana kita start jadi title kita adalah citizen Kita punya rumah, kita hidup di bukan di pedesaannya Tapi di tengah kotanya Jadi kita udah punya uang Tapi gue akan pilih Purvelo Karena kita tetap pengen jadi seseorang yang lebih sulit Tantangannya lebih sulit Jadi kita jadi orang miskin Untuk campaign-nya Disini sebenernya banyak ya campaign atau misinya Tapi gue pilih free game aja Biar main secara normal lah ya Oke kita langsung continue Oke disini kita ada pilihan Sebelumnya nama Nama Gue pake nama Ini ya Nama game Jack Allen tentunya Seperti yang di Mount and Blood Gue sering pake nama Jack Allen Walaupun Kayak yang beberapa tahun lalu Seris yang beberapa Seris lalu itu kayak Jack Allen Jadi Jack Allen Itu kalo disingkat ya Jadinya Jack Al Jadi mungkin itu salah satu fakta menarik Untuk logonya sendiri Gue akan Pake Ya Bebas sih Ini gue randomin aja Oh bentar-bentar Tadi gue nemu kayak Nah ini Ini cocok kayaknya Religion Disini ada kita Tiga jenis religion Ada Catholics Disini Protestan Dan disini adalah Secular Christian Dimana Secular Christian ini Disini cuma ada Tiga jenis agama ya Jadi ada Bukan gak ada agama-agama lain Karena ini settingnya Eropa tahun 1500-1600an Time of medieval Jadinya Ya agamanya Mengacu pada agama Eropa saat itu Gue akan pilih Secular Christian Karena Karena secular Christian ini Bisa dibilang Bukan masih kayak Di tengah-tengah Antara mau ke Ikut Katolik Atau ikut protestan Jadi dia kayak masih bingung Lalu kita bisa pilih disini Ada Tiga macam Eh empat macam Ini ya Jenis Pekerjaan Yang kuning ini Fokus kepada Agro bisnis Seperti petani Farmer Orchard Disini tukang kebun Ada fisherman Yang Apa namanya Nelayan Ini gak akan gue pilih Karena ini paling Gampang Untuk Memaintain Atau memanagenya Ada juga Ini Pengrajin Ada tiga jenis pengrajin Ada craftsman Dia Biasanya Buat ini ya Bermacam-macam Senjata Paling Dasar adalah Dagger Lalu ada Tinker Tinker ini Dia Ini Fokusnya Bikin Kayak Alat-alat bangunan Lalu ada Potter Yang ini Fokus ke Alat-alat rumah Kayak Pot Bikin pot Bikin vas Gitu-gitu sih Lalu disini Ada Tiga job Yang mulia Gue Gue ngomongnya Job yang mulia Karena Mereka Membantu orang Ada Herbalist Jadi tukang obat Ada preacher Preacher ini Semacam Kayak Tokoh agama Lalu ada Barber Tukang cukur Atau Intinya Tukang Salon Tukang salon Nah ini Yang akan gue ambil Di antara tiga ini Adalah salah satu Yang gue ambil Dan ini Pekerjaan yang Banyak resikonya Ada Robert Gravedigger Minstrel Robert ini Pencuri Sebenernya bukan Pencuri-pencuri Banget ya Untuk awal-awal tuh Biasanya kita Kayak cuman Jadi tukang Atraksi Jadi badut Terus Jadi pengemis Nah ini Minstrel Gravedigger ini Tukang gali kubur Dan Salah satu Hal yang bisa kita Dapetin uang Dari tukang gali kubur Adalah membuat Bone bracelet Atau gelang Dari tulang Lalu ada Minstrel Atau pengamen Atau Entertainer Pengamen jalanan Gitu lah So Disini dari tiga ini Gue pengen coba Yang Gravedigger Karena gue Gak pernah main ini Sebelumnya Terutama di Early Access ya Gue jarang main Gue sering main Robert sama Minstrel Cuman Gravedigger gue belum So gue akan pilih Gravedigger Untuk ini Kita bisa kayak Pilih ukuran Badan Gue pilih normal Aja Face nya Ya Gue pilih normal Nah Clothing Karena dia adalah Gravedigger Atau penggali kubur Gue akan Pilih Kostum Mana ya Ini kali ya Oh jangan Jangan Gini deh Ini kayaknya Udah cocok Hair color gak bisa Karena kita akan pake Apa namanya Kupluk atau apa nih Nah ini ada abilities Kita sebenernya bisa Ngedit abilities Cuman gue akan ratain tiga Tapi nanti kalau Si karakter level up Nanti kita akan dapet Poin untuk level up lagi Oke Sorry Terlalu lama mungkin Menjelasannya Gue akan langsung play aja Dan disini ada kucing Lucu banget Oke kita langsung play Gue gak kepengen Terlalu lama-lama Intronya Sumpah Gue paling males Kalau ada game Dengan intro selama itu Oke so ini adalah Karakter kita Kita tinggal di kubur Kecil banget Dan Ya Kita ada Di mana Sisi Utara Sisi utara Dari ini ya Dari London Itu sendiri Oke Bisa kita tutup Map filternya Ada dua desa Tiga desa kecil Disini Oke So Gue akan Bentar Posisi tadi Dimana ya Oh disitu Oke Gue akan langsung bangun Grave digger creep Sorry Last resting place Tempat Peristirahatan Terakhir Oke Mantep ini Namanya cocok banget Oke Dan disini ada Ini ya Area Area untuk Ngebangun So Area untuk Ngebangun itu Sebenernya Bebas ya Cuman Kita disini Kayaknya Terbatas Oh ini Ini Nah Kalau kalian perhatiin Disini ada yang Warna Gini Perbedaan Warna ini Ini adalah Batas untuk Ngebangun Suatu bangunan So Ya Gue akan ngebangun Dekat Dengan Bentar Gue nyari makam Oke Makamnya disini So Gue akan ngebangun Grave digger creep Udah ilang dong The grave tenders Ya udah deh The grave tenders Gue akan ngebangun Tepatnya Disini Atau mungkin disini Ya Kayak disini aja deh Oke Uh Pohonnya Hilang dong Oke So itu adalah Hal pertama yang Akan gue lakukan Yaitu Membangun Grave digger creep Lalu Kita bisa speed up Oke Dua kali mungkin ya Gue mau suruh Karakter gue kesini Gue akan percepat Empat kali lipat Biar cepat Ini speednya Bisa dipercepat ya Paling cepat Empat kali Kecepatan speed Dan ya Oke Gue akan Speed normalin Lalu gue suruh Jack Allen Untuk masuk Ke Creepnya Oke So Kita slow mo dulu Disini kita Gue akan jelasin Bahwa kita harus Merekrut Satu orang Pegawai Nah Yang pertama Satu Yaitu kita sendiri Oke Satu Lalu kedua Kita harus Rekrut pegawai Secara Manual Ya disini kita Udah punya dua ya Dua pegawai Dan masing-masing Adalah satu Dari keluarga kita Satu dari Orang lain Nah Tugas pertama yang akan Mereka lakukan Adalah Mencari Bones Keduanya Gue akan suruh Mencari Bones Dan Otomatis Mereka akan Pergi ke Bentar Oke Ini Gue speed Normalin Mereka akan Otomatis ke Si Oh bukan Robert Camp ya Kesini Cemetery Molding Grave Untuk Menggali Kubur Mencari Tulang Ini memang Pekerjaan yang Agak Agak Tabu ya Tapi Oke disini ada orang yang Udah Nyari Ini aja Pekerjaan yang memang Tabu Tapi Gue gak tau apakah Di abad Pertengahan Dibolehin Kalau Kerja kayak gini Dan ya disini semuanya Disimulasiin dengan baik Semuanya itu berjalan Otomatis Orang-orangnya bisa Tua Orang-orangnya bisa Melakuin apapun itu Semau mereka Oke kita lihat Kerja kita juga Kerja disini Oke Dan Yep Yep Dan ya Salah satu poin penting disini Terutama dari Karakter kita ya Kita harus Ini Punya Equipment Equipment disini Berfungsi Untuk Mereka Bertahan Dari serangan Bandit Serangan Orang-orang jahat ya Intinya ya Disini ada Pisau Sarung tangan Pendan Groback Dan lain-lain Disini juga ada Level-level mereka juga Jadi intinya Ini sering level up Dan sering bertambahnya uang Kita harus Perhatiin ini Ini juga penting Oke Kayaknya Jekalan masih mencari Ini ya Jekalan masih mencari Tulang Dan Jika kalian tahu Disini ada Batas Tulang yang bisa mereka Bawa yaitu 20 Masing-masing Karakter Nanti Nanti kalau setelah 20 Mereka akan Balik ke Creep Lalu menyimpan tulangnya Disini Storage-nya 60 Dan Gua akan Persiapin Sebelumnya Jadi Gua akan Membuat Ini ya Membuat Ininya dulu Apa namanya Semacam Susunan Untuk Membuat bone bracelet So kita disini Satu bone bracelet Butuh Satu bone Satu Das Satu Bone glue So kita butuh Satu Das Bone Das Kita butuh Sepuluh Gua pengen Satu produksi Langsung bikin Sepuluh ya Lalu kita butuh Bone glue Disini Bone glue Dua bones So ya Kita butuh Satu Sepuluh Bone glue Lalu kita Bikin Bracelet Sepuluh Bracelet Karena Satu Satu persatu Ya Oke So Ya Jekalan Balik Oke Can you stop Oke Bentar Gua slow down Dulu Ya Ini Gimana ini Lupit production Seharusnya Sudah Bisa Langsung kerja Dong Bentar Oke Ini 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 Rupanya Pause Tadi Oke Dia langsung Bikin Apa namanya Bone Das Lalu ke Bone Glue Lalu ke Bone Bracelet Oke 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 Dan jika kalian yang belum tau Gua akan jelasin lagi So Setiap barang Yang diproduksi Sama Jack Ini nantinya Akan disimpan disini Dan Ketika udah jadi Kita harus Memindahkannya ke Frontstore Agar dijual Ke Masyarakat Nantinya Dalam artian disini Adalah Bone Bracelet Ya Kita bisa tau disini Juga ada bonus Dari Bone Bracelet Kalian bisa baca Minus 1 karisma Dan 15 armor Jadi ini cukup bagus Untuk dijadikan Armor Rupanya Oke Sementara itu Jackals Masih bikin Bondas Kita percepat dulu Sambil menunggu ya Dan Gua akan Speed 2 kali aja deh Disini ada Robber Camp Kayaknya mereka Pengemis Gotongan pengemis Ada disana Disini juga Kayaknya ada Beberapa warga Dari beberapa Dinasti lain Kayak Contoh ini Dari dinasti Yang Ya begitulah Gua gak tau namanya Yang jelas Pokoknya ada beberapa orang Dari beberapa dinasti lain Dan gua sukanya Ada di game ini adalah Ketika Pemain ngezoom Kesini Mereka akan denger Kayak omongan-omongan Para orang-orang ini Dan itu cukup bagus Kalau ada pemusik Kalau di zoom gini Kedengeran musiknya Dan disini Juga ada market So Ya fungsi market disini Adalah jualan Kita ngejual barang Ke market Kita bisa Walaupun seharusnya Kita sudah bisa Kayak ngejual Barang di frontstore Cuman kalau frontstore Kita penuh Dan storage kita penuh Ya kita harus jualan Manual ke market Itulah intinya ya Oke 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 Sementara itu dulu Gua masih menunggu Jekalantun Lesain Satu produksi Ini ya Bone Prislet ini Gak selesai-selesai Oke Oke baru satu Dia ngebuat satu Dan pelan banget Gak apa-apa Gak apa-apa pelan Karena Nantinya Dia juga Bakalan level up Nah Nanti seiring Dia level up Dia bakal Lebih Apa ya Bisa dibilang Lebih cepat Untuk ngebikin Satu barang Dan Otomatis ditaruh Di frontstore rupanya Oke Lupanya Langsung ditaruh Di depan Kita jadi Gak perlu Manual Mindain barangnya Dan ya Dia bikin lagi Ini adalah Yang batch Kedua Oke Ini batch Ketiga Ya tapi Masih belum ada Orang beli ya Soalnya Orang Macam apa Yang mau beli Gelang dari Tulang ya Dan Ini udah mulai Jam 18 Petang Oke Gue denger tadi Orang kayak Berpuisi sih Jujur Ini Game lebih rame Daripada stronghold Game ini Lebih rame Daripada stronghold Bener Oh Ini ada orang Ini Kayak The sim ini Jadi ada orang kayak Ini Kalau kalian tau Si Siapa ini Ferdinand Logan Ini dia ngerayu Annabelle Untuk jadi Pacarnya Gue gak tau Apakah Dia akan berhasil Atau enggak Cuman Dua orang ini Sedang menjalin Kisah romantis Mereka Kita biarin aja Gak terlalu penting juga Kan Oke Kita percepat lagi Speednya Ke kali dua Dan Ya masih belum ada orang beli Oke Oke Ini masih Batch ke Berapa ini Batch ke Empat Atau kelima Gue gak tau Udah keberapa ini Cuman Yang di frontstore Cuman masih dua So ya Kita tunggu aja Kita percepat lagi Karena masih belum ada orang beli Ini notifikasinya Ngeselin juga sih Ini mana sih orang yang Malah pacaran ini Kok buat denger kayak orang Ngomong pacaran terus BTW notifikasi ini gak terlalu Belum-belum terlalu penting ya Karena ini kita Disuruh untuk nyari Pacar atau istri Agar nanti ada pewaris tahta Cuman Belum saatnya Untuk Ngebuat Apa Untuk ini ya Untuk Eh Nyari istri Oh ini ada orang Oh lagi ngegosip Antara Guard sama Citizen Atau orang Ini ya Ini orang Orang Sipil Kita masih belum ngejual Loh Sama sekali Oke Kita masih belum ngejual Dan ini udah masuk ke Badge terakhir Kayaknya lama-lama Bakal gue jual sih Nantinya sih Gue jual ke market Maksudnya Mungkin di hari Setelah ini Oke 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 Karena masih belum laku juga Loh ini Sementara Ya Bone kita udah Cukup banyak Oke Disini juga ada Add-on Dan gue rencananya Mau nge Nambah satu Satu pekerja Cuman Ya masih Belum Belum saatnya Soalnya kita masih Belum dapet Uang juga Dari Jualan Gelang ini Dan Ya Kayaknya Kalau udah jam 10 malam Oke Dia Oh Dia masih kerja dong Oh Dia tidur Oh Dia beristirahat Tapi Gue gak tau ya Istirahatnya Dia dimana Cuman Ini dijelasin Dia istirahat Kayaknya emang Jadi tukang Gali kubur ya Dia jadi gak punya Tempat tinggal ya Jadi Tinggalnya di kuburan Oke Summer Kita udah berganti Tahun Dan ini udah Summer Oke Kita speednya Kita turunin lagi Ya seharusnya Waktunya Ngebayar Si Ini ya Ngebayar Si Pekerja itu Cuman Kayaknya masih belum Oke 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 Bentar Di Watford Kita Lihat dulu Di Watford ini Dia Dia Jual Ngebeli Satunya 89 Oke Oh ya Kita lihat ini Off duty ya Sementara si Jackal Masih Bekerja keras Sebagai kuda Dan Ya Masih belum ada Yang jual Eh Masih belum ada Yang kebeli Dan masih belum Kejual sama sekali Ya Agak sedikit Kurang ini ya Agak Kurang laku ya Oke Level up Jackals Ya Ya Itu Suara orang Hansip Hansipnya Keliling Bawa obor Dan selalu ngomongin Gitu Kerja keras banget Loh si Jackals Ini Dan Bonusnya 99% Bonus Pekerjaannya Dan Dia Ngebuat Bracelet Untuk saat ini Oke 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 Oh Udah Laku dong Oke Bentar Info Oh Bukan info ya Visitors Bukan Bentar Gue slow down dulu Gue slow down dulu Alah Rame banget Sumpah Mana ya Kayaknya Ada sih Kayak Inventory Bukan Gue mau cari Ini ya Profit Profit Atau Keuntungan Ini Budget Lux Seed money 2600 Business Business Ini Oke Laku Satu Kita Masih Ya Masih rugi ya Masih Belum balik Modal Ini udah mulai pagi juga Dan kita Lihat Brixton 108 Brixton 108 Harga Jualnya Tapi sayangnya Bukan harga Beli Ya Kita cek nanti Coba harganya Di Brixton Gue slow down Ke normal dulu Gue pengen tau Harga Di sini Di Made Stone London Made Stone Bone Bracelet Dihargai Berapa Bone Bracelet Bone Bracelet Di sini 123 82 Oke Whiteford Paling bagus Ya Rupanya Ya Jack Allen Masih Produksi Aja Sini Dan Ini Produksi Terakhir Lalu Akan Gue Stop Corn War Nantinya Oke So Ya Bentar Gue slow down Dulu Jack Allen Kesini Terus Tolong Gimana ya Oh Ini Gue Bawa 14 Lalu Equip 1 So Ya Jack Allen Gue mau ke Mana ya Wedford Wedford Ini Oh Ini Brixton Lalu Wedford Ada dimanakah Wedford Chalmsford Ini Bentar Wedford Kan Tadi Ngomongnya Kan Mana ya City Records Book of Guild Kita Sedikitin Dulu deh Natural Resource Public Building Wedford Oke Ada disini Gue suruh Jack Allen Ke Wedford Ke Pasarnya Pasar Wedford Dan Disini Bentar Ini Gue tutup Dulu Ya Harga Paling Tinggi Wedford Market Is Buying At Wedford 89 Gold Ya Kayaknya Bakal Nambah Satu Add On Terus Mau Nge-recruit Satu Pekerja Ya Karena Kita Udah Punya Uang Juga Kan Dan Si Pekerja Itu Ada Dimana Oh Ini Cowok Oke Kayak Oh Ini Si Brandon Namanya Brandon Oke Dia Lagi Ngerjain Produknya Dan Jack Allen Sampai Mana Kita Follow Dia Oke Finally Jack Allen Sampai Di Wedford Dan Gue Tadi Lewat London Dan Kita Jadi Kayak Di Apa Ya Bukan Di Fitnah Jadi Orang Ngejauhin Kita Katanya Kita Orang Yang Berbahaya Oke So Gue Akan Bentar Gue Akan Jual Seluruh Bone Dan Kita Dapat Uang 1250 1246 Oke Gue Sell Dan Ya Kita Dapat Uang Yang Cukup Lumayan Lalu Kita Balik Lagi Ke Bisnis Kita Kesini Oke Nice Oke Cukup Bagus Cukup Bagus Uang Kita Udah Nambah Jadi 1500 Ya Lalu Kita Sebenernya Bisa Sebenernya Udah Bisa Kayak Nge Upgrade Ini Apa Namanya Nge Mana Ya Bentar Oh Ini Oh Bukan 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 Salah Salah Family Tree Bukan Budget Look Bukan Ah Skill Tree Kita Seharusnya Bisa Jadi Commoner Cuman Gue Masih Takut Karena Uangnya Masih Sedikit Juga Kan So Gue Akan Jauhin Itu Dulu Dan Gue Akan Fokus Untuk Bisnis Gue Lagi Lebih Tinggi Nantinya Oke 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 Gue tadi Suruh Jack Allen Balik Kan Dan Gue Pengen Tau Bisnis Gue Nyampe Mana Revenue 1499 Employees Kita Segini Gajinya Ya Kita Masih Belum Balik Modal Kita Masih Segini Masih Minus 100 1131 Oke Gak 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 Dan Gue Baru sadar Bahwa Karakter Gue Level Up Dan Gara 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 Karisma Kita Turun Dan Makanya Jadi Pergosipan Di London Gue Akan Naikin Karisma Gue Dan Gue Masih Belum Tau Mana yang Akan Gue Naikin Untuk Level Up Si Pekerja Gue Jadi Gue Biarin Dulu Untuk Saat Ini Oke Dan Kayaknya Gue Hmm Tidak Dia bikin Bone Bracelet So Gue Biarin Dulu Oke Kita Memasuki Tahun Ke Berapa Ini Tahun Kedua Berarti Dan Jekalan Udah Sampai Mana Oh Jekalan Udah Udah Di Dalam Aja Dan Dia Gak Tahu Mau Bikin Apa So Ya Bikin Bone Bracelet Juga Biar Lebih Cepet Prosesnya Gue Kayaknya Bakal Nambah Sesuatu Disini Sih Akan Gue Rubah Ini Nanti Sementara Kita Bikin Bone Bracelet Lagi Aja Dulu Fokus Dan Ya Kita Masih Belum Ini Ya Masih Belum Dapet Pelanggang Oh Udah Udah Ada yang Beli Rupanya Sih Gue Gak Terlalu Fokus Gue Planin Dulu Normal Oke Bahan Terakhir Oke Sebentar Gue Stop Dulu Ini Oke So Ya Ini Adalah Baru Dari Gue So Cara Baru Ya Bukan Cara Baru Susunan Baru So Kita Bikin 10 10 Bone Glue 10 Dan Bone Bracelet 10 So Jadi Semuanya Tetap Ini Nyari Ingrediencenya Juga Jadi Ketiga Orang Tadi Kerjanya Ini Kekuburan Gali Kubur Jadi Gak ada Yang Nganggur Kecuali Si Ini Tadi Masih Tetap Gue Suruh Ngambilin Tulang Buat Kita Ngestock Ini Biar Banyak Stocknya Dan Btw Disini Gue akan Jelasin Tentang Politik Pertama Dinasti So Disini Ada Banyak Dinasti Dan Kita Sementara Ini Netral Netral Semua Dinastinya Jadi Di Tengah Tengah Ini Setiap Dinasti Punya Persaingan Masing-masing Dan Popularitasnya Masing-masing Jadi Kita Dinasti Cuman Satu Orang Sayangnya Good Opportunity To Trade Long Distant Report Good Pro Just Need To Clean Out Their Warehouse Out Product Expire Blablabla Tidak Terlalu Penting Lalu Gue akan Mungkin Jelasin Sistem Politik Book of Dynasty Guild City Records Nah Ini Sistem Politik Disini Jadi Setiap Warga Yang Punyai Citizen Title Citizen Punya Kesempatan Untuk Jadi Seorang Politikus Disini Jadi Di Politikus Ini Kita Bebas Kita Mau Nerapin Hukum Ke Siapapun Bebas So Kita Bisa Kayak Ngegosipin Atau Ngehukum Musuh Kita Dan Berperan Bahwa Si Musuh Itu Melakukan Kegiatan Yang Apa Ya Bisa Dibilang Kegiatan Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Dan Kita Kayak Menganggap Bahwa Dia Bersalah Dan Dihukum Kita Bisa Ngelakuin Itu Disini Ya Walaupun Sebenernya Gak Gak Terlalu Ini Juga Gak Gak Terlalu Realistis Juga Untuk Se Ini Apa Namanya Ya Gak Gitu Gitu Juga Intinya Oke Gue Akan Suruh Adrian Untuk Bikin Bone Glue Eh Bone Dust Untuk Saat Ini Karena Kayaknya Dia Udah Terlalu Lama Di Kuburan Dan Ini Kita Perlu Banyak Bone Ya Oke Oke Gue Pengen Nge-recruit Satu Orang Lagi Sebenernya Tapi Uangnya Cukup Lumayan Gede Ya Semungkin Akan The Next Year Atau Tahun Kedua Nanti Bentar Gue Cek Dulu Kita Punya Sembilan Di Stock Oke Sebenernya Bisa Oke 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 Gue Tadi Kepanjang Oke Oke Doang Anjir Ya 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 Gue Masih Bingung Ya Untuk Apakah Commoner Title Untuk Saat Ini Penting Atau Nggak Cuman Ya Sebenernya Penting Cuman Ya Masih Agak Bingung Bingung Dikit Oke Ada 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 Biar Tau Kayak Building Condition Nya Gimana Tau Productivity Nya Gimana Untuk Saat Ini Kita Minus 630 Semakin Naik Ya Semakin Ya Semakin Naik Fremation Nah Gue Nggak Terlalu Penting Sama Quest Dulu Kita Lihat Disini Mage Stone 90 Coin Per 1 Bisa Bisa Kita Jual Bisa Kita Jual Tapi Nanti Dulu Daya Oke Kayaknya Ya Pekerja Gue Lagi Off Jadi Tinggal Gue Sendirian Dan Mulai Masuk Ke Jam 12 Dan Kita Akan Berganti Tahun Ke Autumn Musim Gugur Oke Kita Masuk Musim Gugur Dan Ya Kalau Kalian Lihat Disini Warna Pohonnya Berubah Oke Warna Pohonnya Berubah Dan Ya Itu Itu Gue Sukanya Dari Game Ini Semuanya Serba Realistis Kita Sekarang Udah Umur 19 Tahun Sebelumnya Kita Start Dari Umur 17 Dan Sekarang 19 Lalu Kita Cek Ada Karakter Yang Idol Oh Brandon Brandon Idol Kita Suruh Resume Dia Kenapa Dia Oh Dia Off Duty Oke Oke Ya Makanya Dia Idol Oke Kita Suruh Si Ini Ganti Jadi Nyiapin Bone Glue Sementara Jekyll Masih Fokus Ngebuat Bone Bracelet Dan Kita Disini Punya Bone Bracelet Berapa Ini 15 Mungkin Ya 15 Kalau Kita Udah 20 Kita Bakal Jual Harga Mage Stone 94 Oke Mulai Naik Mulai Naik Mulai Naik Lumayan Oke Kita Nggak sia-sia Untuk Main Cepet Ini Untuk Nyari Istri Kayaknya Belum Ya Gue Nggak Akan Fokus Untuk Nyari Istri Duru BTW Dan Disini Gue Akan Jelasin Area Peta London Jadi Disini Itu Kita Disini Itu Mage Stone Ijau Ini Brixton 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 Atau Brixton Brixton Disini Ada London South District Lalu Disini Ada London Ya London Tower of London Tadi Soalnya Tower of London Disini Tempatnya Disini Chelmsford Lalu Disini Central London Disini London London Airport Disini Whiteford Yang tempat Kita jualan Tadi Itu di Whiteford Disini Dan Kita Disini Bakalan Ngejual Bone Ini ya Bone Bracelet Nya Gak Bakal Jauh Bt Gue Suruh Dia Stop Dan Suruh Balik Kesini Gue Mau Ngejual Ininya Si Gue Mau Ngejual Ini Bone Bracelet Nya Gue Suruh Karakter Gue Oke Ada Orang Beli Lagi Kayaknya Oh Belum Belum Jadi Kita Akan Jual Di Market Disini Harganya Lagi Tinggi Tingginya Disini Jadi Ya Kita Putuskan Menjual Bone Bracelet Di Maitstone Market Pasar Maitstone Ini Karakter Kita Kita Jual Disini Harganya 98 Kita Dapat 1666 Oke Sungguh Simple Sekali Teman Teman Gue Suruh Jekyll Sebalik Lagi Oke Now Gue akan suruh dia stop dulu deh Oh jangan 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 Kita suruh bikin lagi Gue akan nambah Pekerja disini Jadi gue perlu add on Dan kita bisa Nge-recruit Satu pekerja lagi Dan Ya Dia otomatis Bekerja Dan Tadi gue Ngebahas Tentang Yang namanya Apa tadi Title Nah Ini pentingnya Title Ya Ya ini Ini tadi So Kita saat ini adalah Serve Dimana Serve itu terbatas Bonusnya Satu bisnis Satu trial limit So kita punya Bisnis Cuman satu Dan satu Trial limit ini Yang mana kita Kayak punya hak Untuk Membuat Sesuatu Atau gebrakan Di Hukum Tapi Tidak jadi Tetap Tidak jadi Politikus So disini Karena uang kita Lumayan banyak Gue akan Claim title Commoner Kita Tambah Plus satu Bisnis limit Jadi kita bisa Bikin dua Bisnis Kaligus Satunya Bisnis Ini Ya tetap Krip Karena kita Pekerjaannya Sebagai Krip So ya Gue akan Jadi commoner Kita bisa Bikin Drive your works Ini Ibaratnya Memuji Karyawan Lalu Kita Bisa jadi Distract guard Ini adalah Aksi-aksi yang bisa kita lakukan Oke Untuk saat ini Gue mau kesini Gue mau Mana ya Ini mungkin Pre-summon Bukan Drive Drive Mana ya Oh ini Drive your worker Yang ada disini Oke Jadi Ibaratnya Si Jekal Jekalan Ini lagi Oh bagus Kerjanya Bagus Terus Gali Kuburannya Sampai Kita Dapet Tulang Yang Banyak Kerjanya Jadi Mandor Anjir Oke Tulang Kita Lumayan Banyak Bone Glunya Lumayan Banyak Ya So ya Kita Mau Nyalip Dulu Jadi Bondas Oke 3% Productivity Oke Meningkat Dan kita Suruh Jekalan Kerja Lagi Oke Ya Ini Progress yang Cukup Bagus Jujur Ini Progress yang Cukup Cukup Bagus Kita ada Di jam 11 Bulan Autumn 1402 Dan Menurut gue Ya Itu cukup Lumayan Progressnya Dua Charakter Level Up Tapi Belum Gue Ambil Dulu Karena Gue Masih Bingung Skill Apa Yang Mau Diambil Bentar Gue Cek Subtotal Dan Expense Yang Kita Keluarkan Dan Subtotal Karena Kita Nambah Addon So Kita Masih Devisit Masih Belum Balik Modal Kita Masih Menunggu Untuk Balik Modal Dan Tadi Ada Orang Beli Oh Ya Tadi Ada Orang Beli Cuman Kita Gak Tahu Disini Ada Oh Ya Guas Udah Normal Disini Adalah Pekerjaannya Robert Dalam Hal ini Si Natania Robert Ini Tukangnya Nyuri Begal Nah Kalau Di Indonesia Namanya Begal Jadi Di Zaman Pertangan Itu Udah Ada Begal Dan Ini Contohnya Ini Si Natania Ini Dia Begal Dengan Bersembunyi Di Tong Sampah Dan Box Box Gede Dan Tanaman Palsu Ini Orang Begal Ini Sumpah Gue Suka 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 Tapi ya, bisa dibilang ya lumayan, 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 lumayan. Gue, gue cukup suka. Oke, so, gue otomatisin si Adrian ini untuk ikut order list ini. Oke, oke, lumayan sih, lumayan sih. Bon kita mulai melipis juga karena Adrian tadi terlalu fokus sama itu tadi. Oke, so, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, ya, maaf banget kalau memang gue gak terlalu lama untuk episode kali ini. Mungkin tadi sekitar berapa menit? 40 menitan lah ya, 45 menit. Sebenernya gue bisa main ini game berjam-jam, cuman ya karena kebutuhan episode ini cuman gak terlalu sebesar itu. Jadi ya, kita main kayak kartel tycoon ya, sistem ya. Jadi ya, 40 menit, 50 menit episode. Dan ya, terima kasih telah kalian yang telah menonton dan membuang waktu berharga kalian untuk menonton hiburan ini. The Guilty ya, dari Jackals. Dan ini memasuki episode ke-1. Dan ini adalah series terbaru yang akan keluar setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. So, ya, ini sebenernya gue nge-record bukan hari Jumat ya, tapi sebelumnya. Dan ya, jadwalnya akan gue kirim akhir pekan ini. Jadi nantinya biar kalian tahu urutan episode yang akan keluar tiap minggunya. Dan ya, memang gak akan selalu sama ya. Kayak hari Senin atau Rabu keluar video yang sama. Karena mungkin bisa aja gue kayak ngeputus satu episode. Karena mungkin ya, gue ada urusan dan sebagainya. Tapi ya, tentunya jadwalnya seperti itu. So, ya. Sekian dari Jackals. Ini adalah game terbaru Jackals The Guild 3 yang udah ditunggu-tunggu serisnya udah lama. Gue mungkin agak telat. Tapi ya, menurut gue gak ada sesuatu yang telat ketika belum ada yang dicoba. Dan di Indonesia, masih sedikit orang yang bermain The Guild. Terutama YouTuber untuk main The Guild 3 karena cukup rumit game ini. Dan ya, see you on the next episode of The Jackals. Oke. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax